Cerita dalam Bahasa Indonesia Amin dan Telur Dahulu kala, di negeri Solaria, hiduplah seorang pemuda bernama Amin. Ia bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah. Amin membajak dan memanen ladang petani dan memerah susu kambing mereka untuk mendapatkan upah harian. Namun kemudian, Solaria dilanda kekeringan. Maaf, Amin. Tidak ada pekerjaan tersisa untukmu. Tanah ini tandus. Tidak ada yang bisa ditanami. Tidak ada yang bisa dipanen. Dan begitu saja, dunia Amin hancur. Beban keputus asaan terasa di pundak Amin saat ia berjalan dengan susah payah pulang, setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Dinding-dindingnya mengejek rasa laparku. Jika aku tinggal, aku akan layu seperti tanaman di ladang. Aku harus pergi. Tapi kemana? Dan dengan apa? Aku harus meninggalkan Solaria, mencari tempat baru, di mana kesempatan akan muncul dengan sendirinya. Semangat Amin tidak mau dipatahkan oleh keadaan. Ia harus melawan rasa lapar yang terus-menerus bertanya kepadanya. Dengan hati seberat bumi yang kering kerontang, Amin berpaling kepada harapan terakhirnya, tetangga sekaligus sahabatnya, Dirar, si peternak ayam. Dirar, kawanku, aku, aku belum pernah mengemi sebelumnya. Tapi aku berdiri di hadapanmu sekarang tanpa apapun, bahkan secuil pun untuk perjalanan ke depan. Mata Dirar berkaca-kaca melihat sahabatnya dipermalukan seperti itu. Ini masa yang sulit, tapi aku akan berbagi denganmu. Ini, ambil telur rebus ini. Telurnya tidak banyak, tapi akan menahan rasa lapar sampai kau punya uang. Dirar, kebaikanmu. Lebih mengenyangkan daripada makanan apapun. Aku akan membayar utang ini. Aku bersumpah. Dengan tangan gemetar, Amin menerima keranjang telur itu. Aku akan pergi ke tempat asing, tapi aku akan membawa kehangatan persahabatanmu. Terima kasih, Dirar. Semoga keberuntungan tersenyum padamu saat aku pergi. Setelah berminggu-minggu, seorang petani mempekerjakannya, dan Amin bekerja tanpa lelah lagi. Amin membantu pedagang pasar menumpuk bal jerami. Ia bekerja untuk siapapun, tidak peduli berapapun upahnya. Setelah seharian bekerja keras, Amin akan duduk di meja kayu kecilnya, menghitung koin dengan cermat. Dan Amin makan menikmati setiap gigitannya. Ia sangat irit dengan uang yang diperolehnya. Setelah satu tahun, ia punya cukup uang untuk membeli sebidang tanah kecil. Pada tahun kedua, ia memiliki kawanan domba. Pada tahun ketiga, ia memiliki kuda dan sapi. Tahun demi tahun berlalu, setiap tahun adalah perjuangan, namun Tekad Amin tidak pernah goyah. Melalui kerja keras dan keputusan cerdas, ia perlahan-lahan membangun kehidupan yang makmur. Hah, kalau saja aku menabung cukup tahun ini, aku bisa membeli tanah di sebelahnya juga. Hah, sekarang aku sudah punya semua yang kuimpikan. Tapi, apa yang masih kurang? Kekosongan dalam hati Amin tumbuh besar. Rasa sakit yang terus mengganggu bahwa kesuksesan tanpa akar adalah kemenangan yang hampa. Semua kekayaan ini, namun aku masih lebih miskin dari sebelumnya. Aku kehilangan rumahku, keluarga ku, bahkan diriku sendiri. Aku rindu solaria. Aku rindu tanah airku. Aku rindu rumahku. Maka, saat ia punya lebih dari apa yang pernah ia bayangkan, Amin didorong oleh rasa sakit yang lebih dalam daripada rasa lapar. Ia menjual tanahnya dan sebagian besar ternaknya. Amin menyimpan seekor unta dan dia menunggangi kuda hitam kesayangannya. Yang diberi nama untuk mengenang dirar dan ketiganya berkuda menuju rumah. Saat mereka berkuda, Amin memimpikan sambutan yang akan diterima di desanya. Kau akan suka desaku. Semua orang begitu baik dan menyayangiku. Dan kau tidak akan percaya aku bekerja di setiap pertanian di solaria. Hah, rumah. Dan kau perlu bertemu dengan orang yang bernama sama denganmu. Saat Amin mendekati pintu masuk desanya, ia memperlambat langkahnya, mengamati pemandangan yang sudah dikenalnya. Solaria tampak sama seperti yang ia ingat, dengan anak-anak bermain dan penduduk desa menjalani rutinitasnya. Hah, disinilah kita. Namun saat ia memasuki desanya, tak seorang pun mengenalnya pada awalnya. meski rumor dengan cepat menyebar tentang pria kaya yang tampan yang telah muncul. Nah, siapa orang kaya baru ini dan mengapa dia ada di sini? Shhh, kurasa dia ke sini untuk membeli tanah kita. Saat orang-orang mengetahui orang asing kaya ini adalah Amin, mereka makin banyak bergosip. Pasar dipenuhi gosip spekulatif. Apa kau percaya dia adalah petani Amin? Aku heran bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang. Apa dia melakukan hal yang ilegal? Kurma segar, dapatkan kurma segarmu. Lebih manis dari kekayaan baru Amin. Tidak lama kemudian masyarakat pun yakin bahwa kekayaan Amin bahkan lebih besar. Orang-orang berbisik tentang istana dan perhiasan dan banyak pula yang mengeluh di belakangnya. Selamat siang, Nona. Apel-apel ini kelihatannya lezat. Terima kasih, Tuan. Apel ini yang termanis di seluruh Solaria. Lihat dia. Membeli apel seolah dia seperti kita. Kudengar dia punya kebun yang luasnya bermil-mil. Dan istana dengan kubah. Namun disinilah dia mencari beberapa koin. Aku ambil selusin. Dan ada buah apa saja itu di sana? Itu buah delima, Tuan. Apa kau ingin mencobanya? Dia mungkin hanya di sini untuk pamer. Mengapa dia tidak berbagi kekayaannya dengan kita? Kita dulu adalah sahabatnya. Dia seharusnya berbagi unta, emas, dan peraknya. Lihatlah dia. Pamer pada garis penjual cantik. Dia itu seharusnya malu. Dia memiliki banyak emas, sementara teman-temannya hampir tidak punya makanan. Teman? Ha! Dia sudah lupa tentang dirar. Mungkin bermalas-malasan di bantal sutra seharian menghitung jutaan dolarnya. Enak sekali. Aku juga mau ambil beberapa. Berikan uang untuk orang tua ini, Tuan yang baik hati. Tolong, berikan apapun yang dibutuhkan pria ini. Aku yang akan membayarnya. Anda baik sekali, Tuan. Terima kasih bantuannya. Lalu, meski kemurahan hati Amin bersinar, bisik-bisik tetap berlanjut. Karena iri hati adalah rumput liar yang tumbuh bahkan di hati yang paling tandus sekalipun. Dirar, sang peternak ayam, lebih kesal dari siapapun. Dia orang yang tidak tahu terima kasih. Ah, kau harus menghadapinya. Ya, ya. Kau benar-benar harus melakukannya. Akanku selesaikan ini. Masuklah, kawan lama. Aku senang sekali melihatmu. Cukup dengan cinta palsumu. Aku datang untuk menageh hutangmu padaku. Oh, Dirar. Jangan bilang kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk selusin telur. Aku bisa membuat telur dadar untuk mengenang masa lalu jika kau lapar? Apa kau mengejek kau, Amin? Mengejek? Aku? Aku hanya mencoba untuk bersikap positif dalam situasi ini. Cukup dengan kuning telurmu, maksudku, lelucon. Kau berhutang padaku. Tujuh tahun aku telah menunggu. Melihat keberuntunganku lenyap melalui jam pasir. Keberuntungan? Dari telur rebus? Dirar, kawanku. Kurasa hawa panas telah mengganggu otakmu. Wajah Dirar memerah. Ia cermat menyusun argumen untuk mematahkan pendekatan Amin yang tenang. Dasar bodoh. Itu bukan sekedar telur. Itu tiketku menuju kehebatan. Aku bisa menetaskan sepasukan ayam jago juara. Aku akan menguasai pasar bulu dan merevolusi industri unggas. Oh, Dirar, imajinasimu membuat para pendongeng malu. Lalu selanjutnya kau akan memberitahuku bahwa kau berencana untuk melatih ayam jantan itu untuk bertelur emas. Terserah kau mau mengejekku, tapi kau berhutang 500 keping emas. Telur-telur itu tak ternilai harganya. Sahabatku, kebaikanmu memang tidak ternilai harganya, tapi perhitunganmu kacau. 500 koin emas untuk selusin telur rebus? Kekayaanmu telah membuatmu lupakan tempatmu. Pengadilan akan membuatmu berpikir cernih. Dirar pergi menuju gedung pengadilan, menggerutu tentang orang yang tidak tahu terima kasih dan tentang kerajaan unggas yang diinginkannya. Aku beri Amin selusin telur, dan tiap telur itu mungkin akan menjadi seekor ayam. Setiap ayam akan bertelur puluhan dan dalam tujuh tahun, bayangkan kawanan besar yang akan kumiliki jika aku tidak memberikan selusin telur itu kepada Amin. Pergi dan beritahu Amin bahwa dia harus hadir di pengadilan besok agar kasusnya bisa diputuskan. Keesokan paginya, hakim memanggil untuk memulai sidang, namun Amin tampak tidak hadir. Dan selama 30 menit, semua orang menunggu dengan sabar hingga dia tiba. Biar kabur. Pengecut sekali. Aku akan memberikan keputusan. Amin akan membayar dirar 500. Maafkan aku, Yang Mulia, tapi menurutku perhitungan dirar telah salah. Dia tidak mengerti keadilan. Amin. Pembelaan apa yang kau berikan? Dan jelaskan keterlambatanmu di pengadilan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Yang Mulia. Aku tertahan di kebunku menanam kacang rebus. Diam. Apakah kau sudah gila, kawan? Kacang rebus tidak akan pernah tumbuh. Benar, Yang Mulia. Dan tolong beritahu aku, sejak kapan telur rebus menetas menjadi ayam? Ruang sidang pun dipenuhi dengan orang yang berbisik. Amin. Dia tidak bersalah. Dan tidak berhutang apapun kepada dirar. Dirar merasa malu dan semua orang memuji kecerdasan Amin. Dan pada saat itu, Amin benar-benar merasa seperti kembali ke rumah untuk kebahagiaannya selamanya. Terima kasih.